Ini adalah varian Shure SM58 yang legendaris Yaitu varian SM58S Apa bedanya dengan Shure SM58 yang standar? Kita akan bahas Untuk harganya musik lover, kalau yang SM58 itu kisaran 2 juta lah Nah, SM58S itu harganya naik sedikit sekitar 2,1an Nah, gue mau bahas dulu mengenai SM58 Ini terutama buat musik lover yang mungkin belum kenal dengan mix Shure SM58 ini Shure SM58 itu sebenarnya sudah sangat dikenal sebagai mikrofon paling populer untuk performance Ataupun di studio Kalau kita bisa lihat ya, di hampir semua acara-acara Baik itu ada musisinya, ada penyanyinya Bahkan acara-acara kenegaraan presiden, podcaster, MC Pokoknya performance apa aja, itu biasanya musik lover akan lihat itu pakai mic-nya mix Shure Karena mix Shure itu, terutama SM58 ini Sudah menjadi standar kualitas suara yang dianggap bagus banget oleh semua sound engineer dan musisi di seluruh dunia Kemudian, mic SM58 juga itu ternyata sangat efektif untuk live streaming ataupun podcasting Nah, gue cerita sedikit ya tentang SM58 ini ya Secara detail sedikit ya, biar mungkin musik lover ada gambaran juga SM58 ini adalah mic dynamic Yang punya polar pattern unidireksional, yaitu kardioid Dimana yang paling efektif untuk menangkap suaranya itu dari satu arah di bagian depan mic-nya Kemudian, bagian filter mic-nya yang bentuk kayak bola ini Ini sangat efektif untuk meminimalisasi suara angin dan pop noise Terus, karena polar pattern-nya juga kardioid Sangat efektif untuk mengisolasi suara utama dan background noise Terus, yang istimewanya juga, build-nya juga solid banget musik lover Terbukti bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang cukup ekstrim di dalam dan di luar ruangan Nah, itu kira-kira gambaran dari Mixure ini Nah, sekarang gue ngasih informasi detail tentang fitur spek sama paket penjualannya Fitur-fitur dari Shure SM58 Ini sudah dites performancenya untuk standar industri Polar pattern-nya sudah diatur supaya bisa dapat gain yang maksimum sebelum ada feedback-nya Frequency response-nya diatur khusus untuk vokal Jadi, bagian mid-range-nya itu, itu kerasa lebih bright Dan bass-nya itu agak roll-off supaya bisa ngontrol proximity efeknya Jadi, kalau gedeket nih, suaranya nggak kerasa gemuk gitu Terus, ada teknologi pneumatic shock mount system Untuk meminimalisasi noise dan vibrasi yang mengganggu Bahannya dari besi solid, jadi tahan untuk berbagai kegiatan dan kondisi Terus, ada pop filter nih Yang kayak bentuk spare ini ya, yang bentuk kayak bola itu Itu untuk meredus suara angin, napas, dan suara popping Kemudian, musik lover juga bisa dapat soft case yang kuat dan juga holder yang bagus Nah, yang SM58S itu ada on-off switch-nya Nah, untuk spek sama paket penjualannya seperti ini Musik lover, untuk fitur spek dan paket penjualannya menurut gue ini oke banget Jadi, gue kasih poin 8 Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya musik lover SM58S sebenarnya bentuknya itu mirip banget sama SM58 Yang standar ya Yang membedakan itu cuma yang S itu ada switch on dan off-nya Itu doang sih sebenarnya Nah, secara umum kayak gini nih Cover mic-nya bentuk dome atau kayak bola gitu Ada grill-nya warna silver Nah, ini kita bisa buka sebenarnya seperti ini Bahannya dari logam Desainnya ya, klasik mic lah ya Handlenya bentuk tabung Bagian atasnya sedikit lebih besar dibanding bagian bawahnya Bahan logam Finishing hitam ke abu-abuan kayaknya ya Solid banget Kemudian, di bagian atas ada tulisan Sure SM58 Nah, bagian tengahnya ini Ya, ada switch on-off-nya yang membedakan dengan yang standar Kalau yang standar itu polosan aja Kemudian, di bagian bawah ada koneksi atau colokan XLR-nya Desainnya sih ya, klasik gitu Tapi, kalau musik lover lihat Ini solid banget Steered banget Kuat banget Dan memang sudah terbukti Untuk itu, gue kasih poin 8 untuk desain dan terutama build quality-nya Sekarang kita cobain sample suaranya Nah, gue akan bandingin SM58 yang standar sama SM58 yang S Yang ini adalah sample suara dari SM58 Musik lover, ini sample mic dari Sure SM58 yang standar Ya, menurut gue suaranya ya clear, jelas, bersih, bening, ya seperti inilah Sedangkan yang ini adalah sample suara SM58S Musik lover, ini adalah rekaman mic dari SM58S Jadi, apakah ada perbedaan dengan SM58 yang standar? Nanti musik lover bisa dengarkan hasil sample suaranya Dan ini adalah sample suara dengan Approximity Effect dari SM58S Oke, sekarang kita akan cek Approximity Effect-nya Ini yang gue mungkin dekat banget dengan mic-nya Ya, setelah tekan jarak seperti ini Nah, sekarang kita akan mundur agak lebih jauh Seperti ini Ya, suaranya pasti akan hilang Tapi yang gue suka, kalau kita dekat Walaupun sangat dekat, tetap masih kekontrol Jadi Approximity Effect-nya sangat baik Musik lover udah dengerin kan, sample suaranya kan? Menurut gue nih, Mixture SM58 ini dan SM58S Gak salah kalau memang dikatakan sebagai standar untuk mic internasional Dan dianggap standar yang terbaik untuk mic vokal Suaranya benar-benar istimewa menurut gue Nangkep vokal itu jelas banget Clear, detail Terus, apa ya? Clarity-nya bagus Tapi juga tetap masih ada bodinya gitu Nah, untuk bagian bass-nya Memang kerasanya gak gede banget ya Karena ini kan memang buat vokal, bukan buat mic bass ya Dan menurut gue juga ini karena untuk masalah Approximity Effect Jadi walaupun kita dekat nih mulutnya ke mic-nya Itu tetap kerasa kekontrol Jadi gak terlalu gede atau gemuk gitu suaranya Sedangkan untuk treble-nya juga Gue ngerasa ini open, airy, crisp banget gitu suaranya Enak gitu Jelas Perbandingan antara SM58 dan SM58S Menurut gue nih ya Kalau kita sama-sama dengerin sampelnya SM58 itu kerasa lebih tebal Terutama untuk di bagian bawahnya Di bagian frekuensi rendahnya Kalau SM58S itu kerasa lebih kekontrol Jadinya mungkin juga secara detail sama clarity Yang SM58S itu kerasa sedikit mungkin lebih baik gitu Tapi overall memang ya kurang lebih sama sih Untuk mic vokal ini sangat-sangat istimewa musik lover Jadi untuk sound quality-nya Gue kasih poin 9 Mixure SM58 ini memang gak salah Kalau dibilang mic legend Ya karena suaranya memang sangat istimewa Apalagi untuk digunakan kegiatan-kegiatan Yang berbau-bau vokal gitu ya Podcast, nyanyi, pidato, speech gitu ya Ataupun mungkin meeting Ataupun karaoke gitu Nah khususnya untuk SM58S Menurut gue diperuntukkan itu memang lebih spesifik lagi Untuk kegiatan kayak podcast Jadi kita bisa switch kan on-off gitu Terus kalau meeting Jadi kadang-kadang kita gak pengen suara kita masuk Kita bisa switch on-off Atau untuk kegiatan nyanyi karaoke Jadi kita bisa matiin atau nyalain switch on-offnya itu Menurut gue untuk mic vokal Budget 2 jutaan ini worth banget Sangat-sangat worth untuk dipertimbangkan musik lover Ya tapi kan itu pendapat gue sih Bagusnya kalau ada kesempatan musik lover Cobain sendiri, audisi sendiri Dan pastikan selalu musik lover Percaya dengan kuping sendiri Oke kayaknya itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Oke sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax